Dulu sempet yang takut, bukan takut sih.. Ngebela klub di daerah seorangan beda.. Emosi nanti lebih.. Jemgeti nanti.. Sekiru pengen.. Belajar dari mereka berdua.. Selamat datang kembali di Persib Podcast.. Setelah episode sebelumnya.. Kehadiran Direktur PT. Persibandung Bermartabat.. Bapak Teddy Cahyono.. Kali ini juga spesial.. Karena kehadiran pemain.. Dan pemain itu juga nomor punggungnya satu.. Pemain baru juga ya.. Pemain baru juga jauh-jauh dari.. Seberang.. Ya sudah.. Tapi orang baru.. Tapi orang baru.. Siapa lagi kalau bukan.. Petro Dwi Rustafa.. Tepatangan.. Penjaga gawang baru kita.. Pertama lagi ya.. Pertama kali lagi ada.. Pertama kali lagi ada.. Di Persib setelah beberapa tahun.. Yang terakhir siapa emang Jack? Yang di Sofian.. Sekarang ada orang Garut lagi.. Nuhun.. Setelah menyempatkan hadir.. Jauh-jauh dari.. Tanah Papua.. Jayapura.. Dan dari Bumbulang juga.. Jauh lumayan kan? Berapa jam kalau dari Garut kota? Dua jam setengah.. Dua jam setengah.. Kayak bulat balik Bandung Garut.. Lumayan.. Bakal banyak hal yang akan dikupas.. Bersama.. Keeper baru.. Dari.. Rekrutan baru.. Persib.. Untuk Liga.. 2001.. 2000.. Sorry.. 2002.. 2003.. Pokoknya banyak cerita seru lah.. Dari Petrol ya.. Apalagi.. Harir pertamanya itu.. Tidak langsung ke Persib.. Betul.. Tapi melang-lang buana dulu.. Sampai jauh ke ujung timur.. Betul.. Pasti banyak cerita lah.. Betul.. Dan Petrol pasti ceritanya.. Gak akan sendirian.. Akan.. Bersama saya.. Jatika Sadili.. Dan.. Rifat Mandala.. Oke.. Jadi.. Kalau ngobrolin Garut.. Selain Yandy.. Selain.. Dodol.. Kan.. Menjadi.. Menjeng Jena Arif.. Oh.. Menjeng Jena Arif.. Namun Dodol.. Menjeng Domba.. Tapi.. Ayah juga pemain.. Aang.. Yang Superman.. Jadi.. Fitrol.. Kembali lagi.. Titisan dari Garut.. Titisan dari Garut.. Titisan dari Garut.. Tuan.. Itu.. Itu.. Garut.. Tapi.. Ngobrol ke Garut.. Emang.. Di Bumbulang.. Lokasi.. Biasakan.. Pesepak bola muncul di tempatku.. Alam.. Mendukung.. 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 Banyak lapangan bola gitu.. Atau.. SSB banyak sih.. Ya.. Kalau dibilang banyak sih.. Gak terlalu banyak.. Cuman.. Ada.. Beberapa.. Tiga lapang lah.. Yang.. Sering dipakai di Bumbulang.. Jarak dari rumah dekat? Dekat.. Cuman.. Sepuluh menitan.. Itu menurut jadi pemicu.. Lapangan aja.. Jadi.. Gampang.. Mudah gitu.. Untuk.. Karena mau.. Mau bermain bola.. Gak usah mikir-mikir lapang.. Misalnya langsung berangkat ke lapang.. Kebetulan.. Lapangannya kan.. Lewat SD.. Lewat.. Tempat sekolah waktu kecil.. Habis sekolah.. Bisa main dulu.. Habis sekolah.. Main bola.. Main bola.. Gak sekolah.. Gak sekolah.. Gak sekolah.. Sekolah sambil main bola.. Sekolah main bola.. Cenah-cenah ada.. Cenah.. Katanya.. Habarnya.. Fitrol itu pas pertama kali main bola.. Maksudnya.. Menuju jenjang profesional.. Dilatih sama.. Bapak sendiri.. Iya.. Sama Bapak sendiri.. Punya SSB sendiri atau.. Bapak.. Kebetulan bukan punya.. Cuman.. Ngelatih.. Oh.. Ngelatih.. Yang ngadain waktu itu.. Kecamatan yang.. SSB Bumbulang.. SSB Bumbulang.. Jadi Bapak Keeper juga atau.. Iya.. Keeper.. Dulu di Persigar.. Oh.. Di Garut.. Turun-temurun.. Regenerasi.. Anda juga Keeper.. Bapak Keeper.. Iya.. Tapi saya cukup.. Gak terlalu.. Tinggi kayak Fitrol.. Jadi itu tepi gitu.. Mau yang aduk terus.. Mau yang aduk.. Oh.. Oh.. Jadi Bapak juga.. Dulunya Keeper Persigar.. Tahun berapa kira-kira? Sangat Anjana Arief.. Gitu apa.. Enggak.. Lebih tua.. Lebih senior.. Lebih senior.. Oh.. Pantesan.. Nurun gak Pak Fitrol.. Alhamdulillah.. Rejek Kina.. Alhamdulillah.. Di Persigar.. Aina ke Persib.. Apa sih.. Bukan.. Apa ya.. Seorang yang suka sepak bola.. Kemudian.. Dia ada di Jawa Barat.. Nama Persib udah.. Cita-cita.. Iya.. Setuju gak.. Misalnya sebagai orang Jawa Barat.. Persib yang jadi utama.. Setuju.. Memang.. Hati kecil tuh.. Pengalaman saya ya.. Yang saya rasain.. Begitu kena sepak bola tuh.. Ya.. Sebelumnya kan.. Nonton Persib dulu.. Oh.. Pasti.. Saya sendiri.. Hati kecil.. Hati kecil tuh.. Mimpinya.. Pengen.. Masuk.. Persib.. Sedini mungkin.. Oke.. Atau Bapak mungkin.. Oh pokoknya.. Itu itu duka Persib.. Biasanya gitu tuh.. Rata-rata sih.. Pasti ya.. Ambisi ya.. Ambisinya tuh.. Karena mau bawa kebanggaan juga.. Pertama ya.. Hmm.. Ternyanya.. Ngobrolin potensi.. Berarti potensi.. Sepak bola Garutnya.. Cuk besar lah ya.. Iya.. Termasuk.. Musim ini.. Rencana dari manajemen dan tim pelaktif pun.. Akan memprioritaskan kan.. Pemain-pemain yang dari.. Jawa lokal itu.. Potensi.. Apalagi berpotensi.. Pasti.. Langsung dicoboh.. Jadi kalau menurut Fitrul nih.. Potensi-potensi.. Terutama.. Atlet sepak bola di Garut tuh.. Seperti apa sih.. Bakat-bakatnya? Kalau menurut saya sih.. Potensi di Garut tuh.. Sangat.. Antusiasnya.. Dalam sepak bola tuh.. Sangat bagus sekali.. Banyak.. Pemain-pemain yang.. Bagus.. Tapi ya.. Itu cuman.. Mereka.. Belum berani.. Keluar dari.. Wilayah Garut.. Terus.. Kurangnya.. Perseleksian di.. Di Garut.. Terus.. Ya.. Agak terhambat kalau.. Tapi iya.. Eta oke berarti.. Apa ya.. Mencoba untuk.. Keluar dari wilayah Garut.. Petrol berarti.. Beranjak ke Bandung.. Iya.. Beranjak ke Bandung.. Dan sempat seleksi di.. Diklat.. Sempat.. Setiap.. Dulu waktu SMA.. Setiap.. Diklat ada seleksi.. Terus.. Persib Junior.. Ada yang seleksi.. Sepet ikut.. Cuman pas.. Kebetulan pas.. Bukan rezekinya.. Dekat.. Ke.. Habis ujian nasional.. Pas ikut seleksi terakhir.. Petrol berpikir.. Kalau.. Terus dipaksain di Bandung.. Kan.. Petrol tahu.. Yang antusiasme.. Yang seleksi.. Seleksi.. Di Bandung tuh.. Beribu-ribu orang adalah.. Seperti.. Mau.. Seleksi tuh.. Antrian tuh.. Berlapis-lapis.. Terus dipikirlah.. Kebahagiaan.. Seleksi.. Cuman beberapa menit.. Cuman 10 menit.. Petrol pikir.. Kalau dipaksakan.. Belum.. Apa.. Akan.. Susah.. Ini apa.. Susah.. Tembus soalnya kan.. Susah.. Pemantauannya.. Tapi emang.. Rezekimu mau kemana.. Rezekimu mau kemana.. Boboto.. Jadi.. Perjuangan 2013.. Diklat.. Mencoba.. Peruntungan Diklat.. Belum tersampaikan.. Tersampai.. Terus kesampaian.. Dan akhirnya di senior.. Jadi memang bener cerita dari Fitrol juga.. Karena saya juga pernah.. Seleksi juga.. Sedikit mengalaminya.. Seleksi tuh emang bejibunnya orangnya gitu.. Jadi main tuh sebentar.. Panggil.. Panggil.. Kumahareka Ciri gitu lah ya.. Potensinya gitu.. Pasti kan.. Ya maaf-maaf gitu.. Kalau misalnya orangnya.. Mungkin sudah kenal atau gimana.. Pasti yang lebih diprioritaskan yang seperti itu.. Gitu.. Mengalaman lah.. Di tim lain.. Di daerah lain.. Lata-rata seleksi itu seperti itu.. Tapi setelah itu anda berlanjut kemana? Sekolah.. Sekolah.. Eh.. Badagan.. Udah.. Selesai.. Tapi.. Dari sana berarti.. Pergi ke.. Langsung Persipura.. Ke Gresik.. Ke Gresik.. U21.. Habis.. Ya habis itu.. Petrol memutusin.. Untuk merantau.. Ke Jawa Timur.. Tepannya ada Gresik.. Ikut seleksi di sana.. U21.. Alhamdulillah di sana tembus.. Berapa musim ya di Gresik? Dua-dua musim.. Tembus ke senior berarti? Iya.. Setahun di U21.. Alhamdulillah.. Tahun depannya.. Tembus ke senior.. Abis dari Gresik.. Baru langsung ke Persipura.. Memutuskannya.. Maksudnya.. Kalau di Gresik.. Masih deket lah.. Pulang.. Pergi ke Garut.. Ayaknya kereta api.. Ayaknya kereta api lah.. Langsung.. Jayapura.. Tapi sempat mikir lama tuh.. Atau.. Pertama sih.. Mikir lama.. Cuman.. Demi.. Apa.. Demi karir.. Terus.. Demi.. Mimpi-mimpi.. Untuk.. Karir ke depannya.. Itu.. Memberi unikan diri.. Pergi ke.. Papua.. Ke Jayapura.. Tepatnya.. Persaingannya pasti.. Dalam.. Sebuah.. Klub Sepak Bolanya.. Gak mudah lah.. Mau itu di klub manapun.. Persaingan tetep ada.. Dimanapun itu.. Apalagi sekarang kan.. Ketika ke Persipura.. Keeper pertama dan kedua kan.. Gak ada sebenernya.. Iya.. Ketika berpikir.. Aduh.. Jadi pas berangkat ke Persipura tuh.. Waktu itu masih ada Yojai.. Sudah.. Sudah.. Gakayu sudah pindah.. Mitra Kukar.. Itu tuh.. Barito.. Barito.. Oh iya ya.. Barito.. Jadi disana masih ada Dede Sulaiman.. Iya... Bang Dede.. Gery Mandagi.. Bang Gery.. Sesudah Fitrol.. Oh sesudah Fitrol.. jadi ketika datang ada keeper lain lebih senior lain tapi tetep memutuskan ah udahlah tersebut bulet, sudah keing tapi kalau dilihat, bukan dilihat, didenger-dengar logatnya kayaknya udah agak berubah jadi lamun orang Garut biasanya bawa toh orang Garut bilang kemana? lumayan, jalan lima tahun di Papua gitu kan sehari-hari sama ya di Persepura kan banyak orang Papua asli ya ngerasa nggak kalau cara berbicara atau berubah? pertama tuh temen-temen bicara tuh bisa ngerti cuman saya yang bicara temen-temen yang berbicara sudah paham cuman kita yang bicara tuh blepotan pertama-tama tapi kesini-kesini sudah lanjut kakak iya sudah tau sudah tau udah enakin ya itu jalan logatnya hampir lima tahun berapa tahun bersahabat tapi perjalanan panjang lah di Persepura termasuk akhirnya dapat kesempatan tampil ini cukup banyak lah iya kemudian dipanggil ke Persepura kembali lagi ke Tanah Priangan ke Jawa Barat itu berpikir ulang pas balik ke Bandung mau? pasti enggak lah cek sayang berpikir panjang tuh untuk memutuskan ke Persepura untuk memutuskan ke Persepura itu cuman beberapa jam itu berpikir cuman ya harus bilang dulu ke orang tua dulu ya ya sebelumnya kan ada juga tawaran dari tim-tim lain Alhamdulillah cuman Pito ketemu orang tua Pito nyampein keinginnya untuk gabung ke Persep ya ya orang tua juga sangat menyetujui ya tapi ya maksudnya ketika memutuskan datang ke Persep ada nama Teja Pakualam Imade Wirawan apa? menjadi bahan pertimbangan atau Pito? kalau melihat siapapun rekan kerja di dalam tim sebelumnya kan di Persepura juga ada banyak nama disitu kan sebelumnya ada Kakayu terus Bang Dede mereka kan pernah juga tampil di AFC juara di Indonesia menurut Pito kan itu tuh yang apapun yang rekan kerja kita punya kalau dari Pito rumah dibikin motivasi untuk Pito lebih baik dari yang ada dari rejeki nama main-main yang penting kita kerja terus ya melakuin yang terbaik dalam latihan makanya bener kan Boboto karena suatu proses itu tidak akan mengkhianati hasil contohnya seperti Fitrol ini kan beberapa kali ikut seleksi ya di Bandung selalu belum ada kesempatan belum ada rejeki tapi dia gigih gitu keluar dari Pulau Jawa keluar dari Garut keluar dari Bandung semua dan akhirnya yang mereka ya maaf ya yang mereka mungkin ikut seleksi sebelumnya di Persib masuk ke Suratin atau Haorna segala macem sekarang malah Fitrol yang ada nomor satu gitu karena gigih itu di Persib itu Fitrol karena gigih itu kalau di terus dipanaskan asap ya seperti sangu seperti sangu setelah gigih itu asap kalau gigih itu ya kurang nyaman digayam di darat bekat ya pokoknya jadi kan jadi kayak Fitrol gitu siapapun rekan kerjanya kita ya mungkin diserap ilmunya ya diserap ilmunya belajar-belajar akhirnya kemarin Liga musim kemarin Fitrol jadi pilihan utama betul dan penampilannya pun saya juga sangat sangat apresiasi luar biasa gitu kan tapi saya pikir Coach Pasos juga langsung biasanya kan Coach Pasos oh iya halusin langsung eh bro tapi sempat 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 komunikasi memberikan support ya memberikan support motivasi nyemangatin karena Coach Lewis juga pernah cerita soal soal Fitrol karena kan waktu di Bali oh iya sudah pulang kalau ada pasti cerita bareng dulu kan waktu di Bali pernah gitu bukan bukan apa ya kalau masih apa dia masih profesional gitu jadi ke Fitrol itu hanya hanya apa hanya memuji gitu saya lihat keeper Persipura ini bagus saya dengar dia dari Bandung maksudnya dari Jawa Barat saya apa maksudnya itu saya sangat apresiasi dia dia masih muda terus penampilannya luar biasa karena karena masih terikat kontrak sama Persipura ya pokoknya mah dia selalu selalu apa ya seperti fair gitu melihat keeper seluruh Indonesia bukan hanya Fitrol gitu di beberapa dia juga dia suka muji dia bagus dia apa dia jadi pengen ngejaliin hubungan gitu kayak pertemanan kayak gitu kan jadi misalnya masih satu circle lah silaturahmi lah sesama sosok di bawah Mr. Gawang jadi mewakili keinginan apa keinginan Boboto karena Fitrol oke Boboto nya dulu sop nonton Persip ayang menang jadi membawa semangat ETA benernya membawa semangat ETA pokoknya Fitrol harus memberikan yang terbaik ini biasanya gitu ngabela klub di daerah sorangan beda ebosi nantinya lebih jenggetih jadi apa ya semoga semangat itu bisa memberikan apa ya hasil yang positif positif buat Persip di musim depan jadi dijadikan motivasi betul jadi kan tadi cerita soal Fitroloknya Boboto suka nonton Persip kira-kira ayah keeper idola di Persip pemain idola atau keeper idola di Persip waktu kecil kan intense nonton Persip dulu waktu SD waktu jamannya bang Tema Mursadad dulu kalo SD sup orang keeper orang Tema Mursadad jadi sekarang orang fitrol ya keeper Persip nyanan nyanan jadi keeper Persip luar biasanya tapi emang main main bola main bola emang jadi keeper pas keeper emangnya keeper atau orang-orang jadi Tema Mursadad mana jadi Diki Virasad Diki Virasad benar benar mana jadi kira-kira sanya wasitna nah sekarang apa di Persip kan tadi udah bicara ya soal persaingan ada disini ada Teja ada Made Made nah kalo menurut Fitrol sendiri nih di mata Fitrol sosok seorang Made Made Wirawan dan Teja itu seperti apa sih? kalo sosok Bang Made sama Mas Teja tuh kita tau semuanya Bang Made tuh udah berkiprah di dunia sepak bola tuh udah dari jaman dulu ya sosok yang harus dicontoh juga dia bisa berkarir sampe umur 41 ya hampir tuh nanti mau tau juga gimana ininya apa belajar lah ya belajar banyak berbagi pengalaman kalemnya Bang Made kalo Teja Paku Alam seperti apa sih? kalo Mas Teja kan terutama di musim ini nih iya kalo Mas Teja kan dia pernah ditempat juga terus musim ini main terus ya pasti Fitrol pengen belajar dari mereka berdua itu sambil memotivasi diri juga untuk lebih baik dari mereka begitu ya pas pertama kali bergabung ke Persip nih ada kontak-kontak gak sama si sama Coach sama Coach Pasos itu kalo Bapak Fitrol udah resmi nih di sudah sama Coach Pasos sudah komunikasi sebelumnya saya hanya komen aja tadi si untungan dilanjut ya soalnya kebiasaan sudah dekat banget ya sudah dekat dekat banget tapi ya biasanya pemain bola punya sosok favorit pemain bola ada Manuel Neuer oh mana namanya klubnya favorit kalau klub favorit Barcelona oh Barcelona nah di di Indonesia nih selama Fitrol berkiprah di Liga 1 ya ada gak sih pemain yang paling ditakuti gitu di takuti striker gitu bukan galak gitu pemainnya maksudnya striker ataupun penyerang-penyerang yang wah kalo ketemu si ini rada-rada rada-rada power ya gitu Sinta Golan atau Maha Dulu sempat yang takut bukan takut sih semacam waspada ya jadi fokus tuh harus lebih tuh ngeliat Kakak Bochut tapi di latihan di pertandingan Kakak Bochut luar biasa kemampuannya si Bang Madya juga kalo gak salah bawa sih sama Gonzales ya soalnya dia kan kalo udah bola di kaki kiri apalagi dekat kotak penalti ya dekat kotak penalti ya dekat kotak penalti ya begitu tapi tapi pas berarti kemaren pas di Persipura sempet main lawan Persib ya iya iya 2 tahun sebagai putra daerah eh putra daerahnya sebagai orang Jawa Barat terus panggil Persib ada namanya biasa motivasi motivasi lebih atau wah kalo motivasi ketemu Persib tuh gimana ya setribu persen loh pengen ngebuktiin juga ya pengen ngebuktiin konsentrasi tuh tambah adrenalin tuh tambah tinggi gitu pasti soalnya kan saya juga nonton pastilah nontonnya pas pertandingan Persiblawan Persipura yang putaran pertama itu kan memang gitu kan Persipura saat itu kalah gitu kan tapi kalo secara penampilan kan nah si pesih-pesih di UI-nya watch pasos tuh ngeliat Fitrul di penampilan penampilan pas pertandingan lawan Persipura gitu jadi meskipun Persipuranya gagal menang iya tapi penampilan Fitrul luar biasa karena dia kalo bukan dia kiparnya mungkin lebih bisa ceritanya bisa lain bisa ceritanya bisa lain seperti itu nampoknya malah kita sebagai apa ya saya juga sebagai ibu botok Persib juga pasti semuanya ya pasti ingin yang terbaik untuk Persib dengan hadirnya Fitrul diharapkan apa ya bisa menambah kekuatan Persib mungkin nanti ada kesempatan juga pas Fitrul menjalani debutnya bersama Persib kita doakan juga Fitrul bisa menunjukkan penampilan terbaiknya apalagi terlebih putra daerah gitu ya asli Jawa Barat pasti kita sangat bangga kita juga apalagi orangtuanya mungkin sangat bangga kita juga pasti sangat bangga ada seorang putra daerah yang bisa membawa Persib lebih baik di kompetisi apalagi nanti ada AFC itu 2023 itu mungkin ibu botok sebenarnya ingin masih banyak bahan yang bisa dikorek cuma mau pulang ke Bumbulang cuma mau ke Bumbulang jauh lumayan jadi dia ngeboking pesawat telah Bumbulang Air Bumbulang Air jadi berhubung waktu waktu juga yang membatasi kita tapi tetap pantangi semua sosial medianya Persib karena banyak segala kegiatan dan segala kejutan kejutan mungkin ada kejutan lagi selain THR banyak kejutan di Persib betul pokoknya tetap dukung Persib apapun caranya tetap doangkan Persib bisa meraih hasil yang lebih baik amin doang pisan sami sami tapi saya om pengen tau oke Pitro Rustapa Rustapanya lain orang terakhir ya Rustapa kita penasaran sama Rustapa juga lain orang Garut Marga atau apa Sanis Rustapate singkatan nama Mama sarang nama Bapak Rustaman Farida jadi seperti itu jawabannya itu 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 sebagai penutup ya itu Bapak Rustaman dan Ibu Farida iya itu akhirnya doanya terkabul itu doanya terkabul dan terjawab sudah nama Rustapa ternyata Pitro kembali ke Persi eh kembali ke Persi alhamdulillah gabung ke Persi gabung ke Persi gabung ke Persi Ternyata yang memudik hati-hati pandemi belum selesai iya pandemi belum selesai karena siapa tahu amit-amit setelah lebaran jangan ada sampaian dan cerita pandemi lagi betul karena musim depan kita berharap kembali dihuni oleh supporter iya sa stadion amin nuhun selamat iduh Fitri bagi yang merayakan sampai jumpa mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Persi Podcast Sampai bertemu lagi di Persi Podcast hati-hati